Mengantisipasi penghutan liar dan calo, Kapolresta Padang melakukan inspeksi ke lokasi pelayanan pembuatan SIM Polresta Padang. Dalam sidak, Kapolresta melakukan pemeriksaan terkait biaya serta proses pembuatan SIM. Tidak ditemukan pelanggaran atau penyelewengan yang ditemukan dalam sidak pada Jumat siang tersebut. Pada sidak, ditemukan ada 21 masyarakat yang tidak lulus untuk kepemilikan SIM karena tidak memenuhi syarat. Kapolresta Padang, Kombes Kairul Aziz menyebutkan masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan jika ada oknum petugas yang melakukan penyelewengan ataupun melakukan penghutan di luar biaya yang telah ditetapkan. Di samping itu, Kapolresta Padang menegaskan di samping membayar administrasi, masyarakat akan memperoleh SIM mesti memenuhi syarat kepemilikan SIM. UTP, UPP dan sebagainya, kami juga harus melihat sendiri pelaksanaan pembuatan SIM yang ada di Kompolresta Padang ini. Sebagai pimpinan apakah di staff saya masih ada pelanggaran atau tidak, saya juga harus tahu. Dan kita lihat sama-sama tadi, ada 21 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM dan dia harus mengulang lagi. Berarti memang sudah sesuai dengan aturan. Untuk pengurusan SIM ini sendiri, biasanya dipengurut biaya berapa itu, Manet? Ya kan, sesuai dengan itu tadi, 120 untuk SIM A, ya kan, 100 untuk SIM C. Tarifnya kan ada juga, sesuai PNBP. Asat Lantas, Polresta Padang, Kompol Hamidi mengungkapkan jika setiap harinya Polresta Padang melayani rata-rata sekitar 60 hingga 70 pengurusan SIM dari masyarakat. Untuk mengurus SIM dikenakan biaya Rp120.000 dan untuk SIM C Rp100.000 sesuai PP nomor 10 tentang penerimaan negara bukan pajak. Dasriel Retahari Suri, Padang TV